Ya, kami kecewa lah, kecewa, kecewa. Seolah-olah ini buntung, padahal rekaman itu ada tinggal di perista. Mengenai kasus pemindahan uang milik korban Rebecca Dutadak nasabah prioritas di Bank Bukopin, Camang Kupang, senilai 3 miliar yang dipindahkan ke Bank BCA tanpa konfirmasi sejak tahun 2019. Hari ini penyidik Polta NTT melakukan konfortir mengenai durasi rekaman konfirmasi, berterpon. Setelah selesainya penyidik melakukan konfortir bersama korban dan kerewan Bank Bukopin, para awak media sempat berusaha untuk meminta pernyataan dari Angel Timora dan salah satu perwakilan dari pihak Bank Bukopin, Camang Kupang. Kata mereka, ikuti saja proses yang ada. Kata Angel dari salah satu perwakilan dari Bank sambil berjalan menuju mobil untuk kembali. Mikal VK SHMH selaku pengecah Rebecca Dutadak yang mengedampingi korban dalam konfortir tersebut kepada para awak media menyatakan bahwa konfortir tersebut kena terdapat perbedaan durasi rekaman yang disampaikan oleh penyidik Polta NTT dengan rekaman yang pernah diputar oleh Rebecca Dutadak. Mikal VK melanjutkan bahwa hal tersebut sangat diragukan karena durasi rekaman yang diputar tadi rekayasa atau dibuat-buat. Ini menurutkan konfortasi yang berkumpul di antara Ibu Rameka dan Ibu Rameka tentang rekaman yang dimana terdapat perbedaan antara rekaman terutama durasi yang disampaikan oleh penyidik tadi dengan yang pernah diputar saat Ibu Rameka dan Kepoji Dutadak. Durasi yang diputarkan tadi 46 detik menurut pelihat saya yang belum pernah diputarkan dan juga sesuai dengan fakta di HP-nya dan juga print out dari Telkom itu 962 detik. Nah, itu yang kita ragukan bahwa apa namanya rekaman yang diperdengarkan tadi itu menurut kita ini dikumpulkan. Mengenai surat kuasa, Mikael Rameka menyampaikan bahwa pada kesempatan itu mereka langsung menanyakan ke penyidik dan dari penyidik pun menyampaikan bahwa tidak pernah menerima surat kuasa kepada Jeklin, karyuambang bukepin atau pihak siapapun untuk mengatas nama Ibu Rameka sehingga mencairkan dana 3 miliar tersebut. Oh iya, tadi surat kuasa itu muncul di pertanyaan terakhir. Nah, prinsipnya ketika kita berbicara tentang surat kuasa kita langsung menanyakan ke penyidik. Penyidik juga tidak pernah menerima surat kuasa kepada Jeklin atau pihak siapapun untuk berkata nama Ibu Rameka untuk mencairkan dana itu. Yang kedua, tadi juga langsung ditanyakan kepada Ibu Emil bahwa terkait dengan surat kuasa itu Beliau juga menyatakan bersama penyusat hukumnya ada legal dari bukepin yang mendamping Ibu Angel tadi juga menyatakan bahwa pihak bank juga tidak pernah menerima surat kuasa. Itu intinya. Duhal hari ini terkait dengan yang pertama terkait dengan konfrontasi, terkait dengan rekaman yang kedua tentang surat kuasa itu tidak ada. Dan pada kesempatan itu, anak dari korban Rebecca Arutara Isliku Ado menambahkan bahwa konfirmasi tersebut menurut SOP-nya Bank Bukopin, cabang kupang tidak perlu surat kuasa. Ia pun menyatakan, mereka memang nasabah prioritas bukan saja hanya di Bank Bukopin dan ketika mereka diperlakukan sebagai nasabah prioritas di bank lain apabila anak sendiri yang mengambil uang dalam hal menarik uang dengan jumlah nilai 100 juta harus menggunakan surat kuasa. Jadi mungkin saya tidak perlu ulangi lagi bahwa itu konfirmasi kalau menurut SOP-nya Bank memang tidak perlu surat kuasa. kalau menurut Saudari Angel tadi mengatakan bahwa untuk terkait dengan surat kuasa itu sudah prosedur mereka. Jadi tidak perlu harus surat kuasa dari Mama tapi mereka dari Bank memutus pegawainya mereka. Uang 3 miliar tidak perlu pakai surat kuasa? Ya itu menurut Saudari Angel SOP-nya Bank Bukopin Ya begini, bagaimana sendiri? Kami memang nasabah prioritas juga bukan hanya di Bukopin kami diperlakukan di nasabah prioritas di bank lain anak sendiri, anak kandung ambil uang hanya 100 juta harus pakai surat kuasa. Tapi kalau memang dari Bank Bukopin katakan SOP-nya seperti itu saya juga tidak tahu ya. Karena ini saya... Demikian Spectrum NTT update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di SpectrumNTT.com